Oke bosku, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Carbon Project H2 Modifikasi abal-abal Semoga di tahun 2024 Bosku sehat selalu Sukses selalu Dan makin lancar main karbonnya Ini kita sedikit tentang pembahasan dasaran aja bosku Dasaran itu ya seperti apa Nah ini dasarannya Part-part yang mau di skinning Carbon Kevlar Ini ada Kupu-kupu Stang and McHolt Nah ini masih baru Kondisinya Ini ada ring sepedo Nah ini Ring sepedo Nah ini sedikit aja Bahasan Dasaran Skinning Carbon Kevlar Bosku Gimana sih Apa caranya Supaya awet gitu Supaya karbon tuh merekat dengan sempurna Gak gampang ngangkat Nah ini bosku Jawabannya disini bosku Nah ini Pertama itu Media itu harus bersih Nah ini kita Ini saya contohin Apa sih namanya Saya amplas sedikit Menggunakan grip Amplas 80 Nah ini media ini harus bener-bener bersih Dari cat Foxy Atau dasaran Nah ini harus Bener-bener bersih Kita lukain Ini medianya Sampai gak ada cat Kita kasarin Nah ini bisa menggunakan Pisau cutter Amplas Bisa 80 Nah ini Sengaja Sayang amplasnya Masih sedikit Ini Posisinya masih ada Cat dasarnya Nah ini masih ada tuh Masih Masih ada Nah ini mungkin Foxy nya mungkin Nah ini harus hilang nih bosku nih Bener-bener harus hilang Supaya apa Menjadi seperti ini bosku Nah ini kasar Menggunakan ampas 80 Nah ini Sama Nanti kita kasarin juga Semua Intinya Part-part yang mau dikarbon kevlar itu Harus Gak ada cat Bersih Ketemu dasarnya Baru itu Biar hasilnya maksimal Bisa kita karbon Ini menggunakan Amplas kasar Grip 80 Nah ini Amplas kasar Grip 80 Bisa juga Bosku Sudah di amplas Medianya Sudah bersih Bisa juga Terus Apa di beset-beset Pake cutter Supaya Apa Posisinya Luka dia Kita beset-beset Ini sih segini Sudah luka Sudah kasar tuh Nah ini Ini semakin luka Ini semakin bagus Bosku Intinya Jangan ada cat aja Resepnya disini Bosku Nih Bisa aja Apa namanya Kalau Versinya Gak mau capek Gak mau ngamplas Hanya sebatas Ngamplas Asal aja Nah itu Gak disaranin juga Bosku Kalau caranya seperti itu Karena Dijamin Gak bakal lama Pasti ngangkat Nah itu Terjadi ngangkat itu Itu bukan karena Gelcoat Yang dipake Itu gak kuat Karena Dasarnya Kalau seperti ini Ini kan masih ada catnya nih Nah kalau versinya Cuman kita Apa namanya Kita Amplas Hanya Sekedar-sekedar aja Gitu Bosku Apercuma Sia-sia Nah ini minimal Harus seperti ini Sampai gak ada catnya Sama sekali Nah diamplas Dibaretin Dikasarin Nah baru itu Bisa dibilang sempurna Bosku Nah kalau Kondisinya seperti ini Kita paksain Kita skinning Kita lapis Serat karbon Awalnya sih bisa mungkin Bosku Bisa rapet Nempel Nah cuman Begitu resin Sudah bekerja Karena Sifatnya resin itu Panas Yang kalah Bukan gelcoatnya Tapi kondisi catnya Yang ngangkat Bosku Nah jadi percuma Itu kerjaan tuh Yang sia-sia Begitu Bosku Nah Ini Kita paksain Kita ngamplas Sekedarnya aja Karena Terburu-buru Misalkan Terburu-buru Pengen cepet jadi Tapi dia gak Kualitas kegadi Utamain Asal tempel Nah Nempel Sempurna Cuman Gak kuat lama Begitu kena matahari Atau Apa Pasti Ngangkat karbonnya Anggap aja Ini misalkan Serat karbon Nah ini kondisi Apa namanya Ngamplas Yang asal-asal Begitu Ngamplas Asal-asal Kita naikin Gelcoat Seperti biasa Terus ini bahannya Anggap aja Ini bahannya Kita lapis Nah Sudah dilapis Ini kita kasih resin Resin itu panas Efeknya sampai Ke bawah Tembus Nah itu Yang pasti yang kalah Dicatnya Cat Di Media ini Pasti ngangkat Kalau catnya sudah ngangkat Otomatis Nah karbonnya pasti Ngangkat Ya banyak Saya menemukan kasus Seperti itu Ngangkat Karbonnya Ya Banyak mungkin Bosku juga Banyak yang terima Kasus begitu Mending Kalau saran saya Kalau emang mau maksimal Di amplas dulu Bosku Nih Nah ini semua Nanti nih Semua Ditemin Semua kita amplas Kita kasarin Kita beset Supaya luka Nah itu fungsinya luka itu Bosku Selain amplas kasar itu Itu buat fondasi Buat fondasi Utamanya Dimana gel coat itu Meresap ke dalam Setelah kita lukain Kita apa Kita beset-beset Pake karter Atau di amplas aja Maksimal ya Amplasnya dengan rapi Gak asal-asal Itu juga udah sempurna Itu juga udah kuat Itu bosku Nah ini Ini kan dasaran Udah gak ada cet Gel coat Udah nempel Kesini dengan sempurna Selat karbon pun Ketiban resin Udah aman itu Udah kenceng banget Nah gitu bosku Nah disini Apa sih Ya kita Sama-sama belajar aja Bosku Sama-sama belajar Ya kan Cuman kan mungkin Kalau emang mau Apa hasilnya Jos Kuat Ya dasarannya dulu Bosku Yang pasti ini Jangan asal-asalan Kalau ngamplas Makanya saya gak pernah Yang namanya Ngamplas Media itu Ngasal aja Dipikir kan Orang itu gak bakal tau Apa Konsumen itu gak bakal tau Karena udah kita tutupin Pake Serat karbon Gitu Gak bakal tau Karena udah ketutup Tapi pasti Kenyataannya itu Pasti pada ngangkat Bosku Itu bosku Karena gak kuat Dia dari Sifat resin itu Yang panas itu Dengan cap Yang standar Ataupun yang bagus Pasti gak bakal kuat Pasti ngangkat Karena gak apa Menahan Dari sifat Sifat tersebut Gitu bosku Makanya Kalau bener-bener Mau sempurna Udah dari awal itu Ya kita kerjain aja Bosku Dengan sempurna Kita amplas aja Dulu bosku Santai Bener-bener Apa Kita amplas Tuh Kita amplas aja Dulu pelan-pelan Nanti kalau sudah bersih Udah gak ada cat Atau sejenisnya Baru Ini kita bisa langsung Kita hantam Bosku Kita Lapis Kita skinning Serat karbon kevlar Sampai naik resin Ini bosku Ilmu dasaran aja Dulu bosku Disini Bukannya Kita Apa Saya menggurui Bukan Disini ya Kita sama-sama belajar Ini Ilmu yang Saya punya Makanya Alhamdulillah Dari sekian banyak Saya Garap Karbon kevlar itu Gak ada Sejarahnya Pernah ngangkat Gitu bosku Mau di Media manapun Gak bakal ada Bosku Karena emang Ya dasarnya Kita buat seperti ini Bosku Kita amplas Bener-bener Ini Saya sih Hanya ngasih contoh aja Loh Bosku Ini namanya Masih ada dasar Apa Voxian Mungkin Primernya kali ya Nah terus Nah disini Baru cat Ada permisnya Ini masih Glowing Tuh Nah ini harus hilang Semua nih Ya ini Seperti ini bosku nih Nah tuh Gak ada cat sama sekali Ini Nah ini bosku Ini pengenalan dasar aja Ya apa sih namanya Insya Allah Kalau bosku Ngikutin seperti ini Dijamin Aman Kuat Bosku Gak bakalan Namanya karbon itu Angkat-ngangkat Karena dia sudah sempurna Disini bosku Oke bosku Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Di channelnya Youtube Carbon Project H2 Semoga bosku Sehat selalu Sukses selalu Dan Murah rezeki Salam Carbon Kevlar Bosku Mantap Mantap Terima kasih Terima kasih.